Pemirsa, sudah hadir dua tamu istimewa kita hari ini yang akan membahas tiga tahun kerja Jokowi JK. Yang pertama ada Bapak Sidarto Danus Subroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan juga selaku Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017, betul Pak? Dan ada Pak Firdaus Ali, Ketua Umum Rembuk Nasional 2017, betul Pak? Selamat siang. Pak Firdaus, Pak Sidarto, apa kabar? Baik, baik. Ini kita akan memasuki tiga tahun pencapaian atau pemerintahan Jokowi, Dodo, dan JK, Pak. Ini kalau dari Pak Firdaus sendiri, tantangan politik apa saja, Pak, yang sudah dihadapi, dan kita rasa sebagai sebuah keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, JK, di tiga tahun pertama ini, Pak? Pak Firdaus, silakan, Pak. Oh, Pak, Pak, boleh, Pak. Pak Sidarto, boleh, Pak. Boleh, Pak. Tantang politik apa? Ini, Pak, tentang pencapaian atau tantangan apa saja yang sudah berhasil dilalui oleh pemerintahan Jokowi? Ya, kalau dari sisi indikator ekonomi, semua positif, kan? Ya. Dari sisi kemiskinan, walaupun turun, tapi turun sedikit, ya. Pertuan ekonomi juga stabil di atas lima. Itu the big three di, ano ya, K20, ya. Setelah Cina dan India, ya. Inflasi juga terkendali, ya, kira-kira dua setengah tiga, gitu, ya. Ketimpangan juga turun, walaupun sedikit, ya. Lalu pengangguran juga turun juga. Tapi tahun ini adalah tahun untuk memang orientasinya pada pemerataan, pada pengurangan kesejahteraan itu tahun sekarang ini. Kalau dari sisi politik, Pak, apa saja yang ditantangkan, ini kan beberapa kali ada beberapa hal. Politik, majority politik di, ano, di DPR, sudah, ano, ya, merapat pemerintah, ya. Betul. Hanya ada kegaduan-kegaduan yang artificial, yang bikinan, ya. Betul. Ini yang tidak baik untuk bangsa ini, untuk pendidikan bangsa. Jadi, memang kenyataannya average pendidikan rakyat kita adalah masih SMP kelas 1. Pendidikan politiknya jadi berpengaruh juga, Pak, ya? Ya, artinya apa? Artinya, jangan lalu dengan keterbatasan pendidikan daripada sebelumnya rakyat kita ini dimanifkan untuk halal yang semuanya artificial, ya. Itu tidak baik untuk bangsa ini, ya. Kalau menurut, Pak, harusnya seperti apa, nih, pemerintah memberikan sebuah, seperti pelajaran politik atau kepada warga kita? Karena ini mungkin ada tantangan ke depan yang juga menyerang politik Indonesia. Ya, memang, kan, dong. Memang terus terang, kalau melihat indikasi politik yang baik ini dibutuhkan satu political stability. Ya. Please jauhi sedikit kegaduan politik. Yang semuanya, sebagian besar itu artificial, ya. Saya tidak harus sebut satu-satu, ya, tapi banyak hal yang diciptakan seperti macam-macam, ya. Ada hantu PKI, ada aseng, ada Cina, ada macam-macam, ya. Jadi, supaya, tolong sekarang ini perlu kesabaran konstitusional. Artinya apa? Berikan satu kesempatan pada presiden, wakil-wakil terpilih untuk bekerja dengan baik. Kesabaran konstitusional. Ya. Berikan waktu pada dia. Ya, jangan diganggu di tengah jalan, ya. Selama tiga tahun ini, ya, Pak. Pak Ridos, kalau Bapak melihat dari tiga tahun ini, pencapaian dari sudut infrastruktur ini, Pak. Ini seperti apa, nih, pencapaiannya yang Anda rasa sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa dan patut untuk bisa dibilang kalau membandingkan dengan pemerintah sebelumnya, Pak? Ya, saya bisa mengatakan dengan angka, ya. Kalau kemudian saya katakan secara kualitatif, nanti kemudian orang mengatakan bahwa itu dibuat pencitraan. Saya kasih contoh, misalkan. Ketika negara pertama di Asia, kita termasuk negara pertama di Asia yang memiliki jalan tol. Ketika kita bangun tol Jagorawi tahun 1978. Waktu itu belum ada. Malaysia, Thailand, ya. Cina pun juga belum ada yang bangun. Sampai tahun 2014, ya, kita memiliki 825 km jalan tol. Dalam waktu yang bersamaan, Malaysia ada punya 4.000 lebih jalan tol. Cina hampir mendekati, ya, 50.000 km jalan tol, apalagi negara-negara yang lain, ya. Sehingga terbayangkan bahwa pertumbuhan infrastruktur yang mendukung konektivitas kita, terutama misalkan jalan tol, itu sangat lamban sekali. Pak Ode Baru itu, ya, 32 tahun membangun kurang dari 500 km jalan tol. Pak SBY 10 tahun membangun hampir 220 km jalan tol. Nah, izinkan saya menggunakan angka terbaru. Dalam 3 tahun, pemerintahan Jokowi berhasil membangun 568 km jalan tol dari 1.800 km yang akan kita tuntaskan di tahun 2019. Walaupun sebetulnya capai ini sangat signifikan bagi kita, tapi sebetulnya memang masih jauh. Tapi menunjukkan, kita dalam arah yang benar membangun infrastruktur. Kenapa? Karena infrastruktur mementukan bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana kemudian memindahkan orang dan barang. Dari sebuah tempat ke tempat lain, bagaimana kemudian petani produksinya kemudian bisa sampai ke sentra-sentra untuk didistribusikan, dijual. Tidak lebih, tidak kurang adalah konektivitas. Yang kedua, saya kasih contoh. Kita merdeka 70 tahun, sampai tahun 2014. Kita hanya memiliki 284 bendungan reservoir air. Kalau saya bandingkan dengan India, India memiliki 1.500, Jepang 3.000 lebih, Amerika memiliki 6.100 lebih. Yang lebih tidak masuk akal itu adalah China memiliki 110.000 bendungan. Kita hanya punya 284. Kita negara keempat dengan beban populasi terbesar di planet ini. Dan sekarang pemerintah membangun 49 bendungan baru, menyelesaikan 16 yang terbengkalai. Sebelumnya, ini sebuah lompatan yang belum pernah terbayangkan. Karena bidang saya kan bidang sumber daya air. Tidak termimpikan oleh saya sebelumnya. Bahwa ini sebuah terobosan. Pak Firdaus, kalau Bapak tadi menyebutkan bahwa ada sebuah pembangunan misalnya jalan tolinya menjadi sebuah prestasi. Yang akan mendekatkan dari misalnya kita ambil contoh petani dengan pasar dan akibatnya dapat membuat sumber daya alam ataupun hasil-hasil kebun petani ini menjadi lebih murah. Tapi kenapa justru sebaliknya saat ini dirasa banyak orang menilai bahwa produk-produk pangan di pasar malah justru semakin mahal. Oke. Terlepas dari kemudian memang pemerintah sedang membereskan, menyemput masalah. Jadi kerumitan, kalau barangkali istilahnya Pak Sidarto adalah mafia dalam banyak hal. Ketika kita membangun jalan konektiviti ini kan baru kita selesaikan sebagian dari banyak yang kita butuhkan. Tapi dalam hitungan apapun juga, ketika konektiviti terbuka, pasti harga komunitas pasti turun. Hanya sekarang memangnya pemerintah juga lagi struggle untuk kemudian memangkas pemain-pemain lama yang kemudian bermain di dalam harga komunitas tadi. Nah, ini kan juga sedang menjadi tantangan pemerintah yang ada saat ini. Jadi ya kalau ditanyakan ke saya, pasti harganya mahal. Sebetulnya tadi itu ya kita logika, matematiknya logika kemudian ini, kalau ketika kita buka ASUS pasti lebih murah. Pastinya. Tapi kemudian dalam sehidupan bersamaan kan juga ada pemain lama. Jadi kalau ibarat pemerintahan Jokowi-JK ini 3 tahun itu kan di kiri kanan, di belakang dia itu kan semua adalah musuh-musuh misalkan. Kan dia tidak mungkin menyikat semuanya kan. Karena menyikat semuanya kemudian bisa kehilangan momentum untuk handle yang besar-besar dulu ya. Ini dalam proses. Tetapi saya melihat ya, arah kita sudah benar. Target yang kita set up itu sudah benar. Walaupun kemudian memang ada deviasi. Deviasi misalkan, saya kasih contoh. Ketika pemerintahan, pada awal pemerintahan menetapkan target 35 ribu megawatt pembangkit dengan prediksi pertumbuhan ekonomi kita 6 sampai 6,5 persen. Tapi kan kemudian kita kan jauh di bawah target tadi. Karena lama ekonomi global melambat sehingga dibutuhkan koreksi tadi. Nah ini yang kemudian dirembuk nasional 2017 ya tim pakar, kemudian tim universiti, tim yang ada di sana itu ya mencoba membantu untuk memformulasikan kembali. Mencari cara Pak ya, ini supaya idealisme ini bisa berjalan gitu ya. Pak Sidarto, kalau Bapak melihat ini kan ada semacam, masih ada ya kejolak politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah ini beberapa waktu lalu kan Pak Jokowi sempat bertemu dengan ketemu Partai Gerindra Prabowo. Terkait saat itu ada politik Jakarta yang sedang memanas karena ada pilkada. Yang lalu juga kawis Ahok, yang ada penisahan agama seperti itu. Nah Bapak kan juga bagian dari Watipres ya Pak ya. Nah sebenarnya waktu itu haruskah dilakukan upaya komunikasi yang seperti ini Pak? Apakah ini juga berdasarkan arahan juga dari Watipres supaya untuk merendam kejolak ini? Arahan dari Watipres itu based on undang-undang itu rahasia ya. Bahwa risiko kita ini seorang pendengar yang baik itu ya. Dia is a good listener dia. Dia orang yang humble dan pendengar yang baik dia itu. Artinya dia mau mendengar apa yang kita sampaikan ya oleh para menteri, oleh kita-kita ini ya. Jadi ya emang segala upaya memang harus dilakukan untuk menyusukan suasana. Bahwa paskal perkada ada kejolak yang demikian, riu rendah itu memang karena ada hal yang seungguhnya tidak cantik dilakukan ya. Seperti masalah sara dan sebagainya. Itu hal yang kalau itu dilakukan di lain perkada itu sangat tidak membangun ya. Bangsa ini perlu satu, ini kan menjelang hari sumah pemuda ini. Betul. Dua ribu apa, tahun berapa itu? Dua puluh delapan. Dua puluh delapan. Dua puluh delapan kan. Itu sudah satu bahasa, satu bangsa, satu Indonesia. Satu Indonesia. Para yang menyatakan sumbah jabatan waktu itu, sumbah pemuda waktu itu, dari berbagai etnis, berbagai bahasa, berbagai agama kan. Tahun itu sudah berapa tahun yang lalu sampai itu. Ada sembuh semangat kebersamaan yang yaitu kan Indonesia ya Pak? Itu yang lalu mengalir ke proklamasi, proklamasi juga level riftas itu juga sukunya beda-beda. Ada nasionalis, ada tokoh-tokoh agama, ada tokoh-tokoh Kristen, Katolik, dan sebagainya. Itu aliran yang sangat anu sekali ya. Bisa kita tangkap bagaimana semangat kebangsaan. Kenapa sekarang harus balik lagi? Ini kan nantinya ada sebuah tantangan baru yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi Jika ya Pak? Nah nanti Bapak bisa jawab bagaimana cara Jokowi Jika ini melakukan penangkalan terhadap upaya-upaya untuk menimbulkan riak-riak politik di tanah air. Sesaat lagi ya Pak ya. Dan pemirsa pastikan tetap bersama kami di Spesial Report Anews TV, sesaat lagi.